Setelah kemarin Antum menjelaskan untuk bertaklid kepada para sahabat, lalu dimana positioning para tabi'in, ya salam positioning, dan tabi'ut tabi'in, dan bagaimana positioning para guru dan masyayikh kita, barakallah fiqh. Jadi itu sebenarnya pembahasan dari syarhus sunnah, Liman bilang, fa'inna dina innama huwa bittaklid, wittaklid linnabi s.a.w.a. Sesungguhnya din ini terbatas hanya pada taklid, dan taklid itu hakikatnya hanya kepada nabi dan para sahabatnya r.a. kemarin ini ada pertanyaan yang kayaknya ada diangkat di video singkat juga itu ya, bagaimana kita bertaklid gitu. Kita menjelaskan tentang bagaimana posisi para sahabat r.a. Dan bagaimana konsep ahlus sunnah di dalam menempatkan para sahabat, bahwa yang kita yakini maksum dari para sahabat adalah ijmahnya, bukan perindih hidup. Taklid itu sama satu generasi, jangan satu orang. Karena satu orang mah bisa jadi dia tahu, yang lain gak tahu. Atau dia gak tahu, yang lain tahu. Bisa jadi dia tepat, bisa jadi dia keliru. Keliru perindividuma. Nah, tapi gak keluar kebenaran itu dari generasi tersa, dari maka taklid, jangan sama satu orang, tapi sama segenera, segenerasi. Lalu positioning tabi'in dimana? Karena Allah sendiri, subhanahu wa ta'ala, maksud disebut disitu oleh imam al-barbahari para sahabat, yakni mewakili salafu salih. Bukan imam barbahari menafikan peranan tabi'in dan tabi'at, bukan begitu. Tapi memang mewakili salafu, sebagaimana disebutkan mengikuti para khulafahur rasidin, yakni mengikuti para sahabat radiyallahu anhum, terutama para khulafahur rasidin. Khulafahur rasidin ini perwakilannya. Nah, disebutkan sahabat sebagai wakil para salafus, bukan berarti maknanya menafikan posisi tabi'in dan tabi'at, karena Allah sendiri yang bersirban itu. Tentang mereka ya, radiyallahu anhum wa rahimahumullah, para kaum muslimin terdahulu, dari golongan muhajirin dan ansur. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu orang-orang yang Allah rida, radiyallahu anhum. Kemudian Nabi pun berkata, sebaik-baiknya manusia, generasiku. Ada lafaz khairul kurun, sebaik-baiknya generasi. Nah, ini lemah. Lafaz khairul kurunnya lemah. Wallahu alam, tapi secara makna ya, dikuatkan dengan yang lain ya. Khairul nasiqarni, sebaik-baiknya manusia, generasiku. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Berarti sahabat, tabi'in dan tabi'ot. Tabi'in dan tabi'ot, tabi'in ini, positioningnya gimana, di dalam patokan kita, di dalam berilmu, dikarenakan apa? Tabi'in, ini mengumpulkan nas-nas yang ada, dari kitabullah, dan kemudian dari para sahabat rasul, s.a.w. mereka mengumpulkan ilmu itu yang ada. Sehingga, apa yang dapat, kita dapatkan dari kesimpulan mereka, ini sudah kesimpulan-kesimpulan. Mereka kaum yang memahami dengan baik, bagaimana bermu'amalah, dengan kitabullah dan hadis-hadis rasul, s.a.w. Sebagaimana para sahabat sigur, sahabat-sahabat yang junior, mereka berhasil, keutamaan mereka apa? Mereka berhasil menghimpun ilmu-ilmu, dari para sahabat-sahabat yang senior. Sehingga jadilah mereka sumber-sumber keilmuan, yang dimana umat mengambil kepadanya. Demikian para tabi'in, mengambilnya dari para sahabat, sahabat radiyallahu anhum. Demikian juga tabi'in, nambah matang lagi nih. Mengambil dari para tabi'in, dari para sahabat. Demikian para imam-imam ahlus sunnah. Maka kaedah kita kemarin, yang kita katakan, maka begini, permasalahan-permasalahan yang sifatnya ijtihadiah. Oke? Apabila emang udah ada ijtihad dari mereka, dari golongan tabi'in, atau tabi'in, maka lebih selamat ikutin ijtihad mereka, gak usah ijtihadin lagi. No, gitu maksudnya. Oke? Kan kemarin kita bilang, kalau misalnya di antara salaf, salaf ini berarti sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in. Iya gak? Di antara salaf ada satu pendapat, maka berarti ij, ijma. Gak boleh bikin pendapat kedua. Kalau di antara mereka ada dua pendapat, maka jangan bikin pendapat ketiga. Cari titik temunya, atau kuatkan satu. Di antara salaf ada tiga pendapat, maka jangan bikin pendapat keem. Cari yang rojih, atau cari titik temu, yang taufiq atau tarjih. Maka apabila sebuah permasalahan, udah ada fatwa dari tabi'in, dari tabi'in, selamatlah seorang muslim, dia telah, apabila dia telah mencukupi dirinya, dengan mengikuti fatwa mereka. Gitu. Daripada dia ijtihad sendiri. Maksudnya begitu. Ini apabila permasalahannya emang, sur'anhum, yang udah diriwayatkan dari mereka. Apa? Kodoya, semua cases, kasus, ini ada dua macam. Ada permasalahan-permasalahan yang memang telah diriwayatkan sejak zaman salaf. No. Gitu. Mau usul, mau furu. Usul apa lagi? Oke. Mau furu ijtihadiyah, ataupun usul. Ada yang telah diriwayatkan sejak zaman salaf. Ada. Nah di dalam hal ini, kita selamat untuk ngikutin mereka. Oke. Ikuti mereka. Telah dicukupkan oleh mereka. Karena kasus ini udah ada sejak zaman mereka. Sehingga seseorang ketika berpendapat sesuatu, bisa ditanya dia, adakah yang mendahului mu dalam pendapat ini? Gitu. Karena apa? Ini kasus yang toh telah ada sejak zaman salaf. Dapet ya. Ada kasus-kasus tipe kedua. Yang emang belum ada di zaman salaf dulu. Berarti kasus-kasus yang sifatnya nawazil atau mustajadad. Oke. Nah seorang muslim gimana di dalam hal ini? Dia menyikapinya dengan kaedah-kaedah keilmuan yang diwariskan dari salaf-usaleh. No. Ya. Dengan ilmu-ilmu yang akhirnya terbentuk dalam disiplin-disiplin keilmuan itulah. Usul fikih, kawain fikih, alba wabid fikih, makasih syariah, dan lain-lain. Untuk bagaimana bermuamalah atau mencerna kasus-kasus ini sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Menyikapinya juga kasus ini yang belum terjadi dulu di zaman salaf. Oke. Juga dengan kaedah-kaedah yang diwariskan dari salaf. Berarti either way, berarti di dalam kasus manapun kita gak lepas dari bimbingan salafus. Soleh. Yang pertama, jelas emang ikutin fatwa salaf. Karena apa? Karena emang udah kasus yang pernah ada di zaman salaf. Gitu kan? Yang kedua, kalaupun belum ada di zaman salaf, minima menyikapinya, memandangnya dengan kaedah-kaedah yang diwariskan dari para salaf. Tuh. Bukan dengan kaedah-kaedah baru yang kita buat-buat. Gitu. Dapet ya? Sehingga mau menghadapi permasalahan apapun seorang muslim, seorang ahlus sunnah gak lepas dari bimbingan sah-saraf. Gitu. Demikian tabi'in dimuliakan karena mereka lebih dekat kepada zaman mereka lebih dekat kepada Rasul dan kepada para sahabat. Dan kemudian mereka mengumpulkan ilmu-ilmu yang datang dari nas-nas yang ada dan dari fatwa para sahabat. Gitu. Dianjurkanlah para kaum muslimin untuk mengikuti mereka. Ya. Sahabat tabi'in dan tabi'ot tabi'in. Ya. Lalu bagaimana tadi positioning? Dan bagaimana positioning para guru dan masyaih kita? Barakallah fiqh. Nah sebisa mungkin para masyaih yang kita hormati mereka mencari petunjuk yang datang dari para sahabat. Sahabat. Guru-guru kita ya demikian. Tetap. Kita menempatkan mereka pada tempatnya masing-masing. Ya. Tapi tetap patokan kebenaran pada real kebenaran pada usul kebenaran. Kita menghormati seseorang kita hormati. Tapi ketika dia mengatakan mengucapkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan usulul hak siapapun dia mau masyaih mau guru mau tabiin lagi mau sahabat lagi. Kita bilang dia salah dia salah radiyallahu anhu ajmain awas. Tidak mengurangi kehormatan kita cuman karena kaedah kita mengikuti apa yang umum pada mereh. Mereka bukan per indih vidu. Demikian syubhatnya ahli kita kan. Mereka ngotot untuk berontak kepada penguasa dengan hujah Husein radiyallahu anhu juga khuruj. Padahal disitu ada Ibnu Abbas Ibnu Umar yang mengingkari Husein radiyallahu anhu. Fatwa sahabat lain gak mau didengar dia ngotot megang yang satu. Itu fix yang mengikutin hawa nafsu. Jadi gak jadi patokan keberadaan sebuah pendapat diantara sahabat pada zaman dulu apabila ini adalah hal yang memang keliru dan gak sesuai dengan usul dan kaedah kebenaran maka kita tolak. Kita katakan sahabat tersebut keliru radiyallahu anhu. Tuh tabiin tersebut keliru mau tabiin lagi ketika bertentangan dengan usul kebenaran dan pasti para sahabat dan para tabiin sekitarnya mengingkarinya. Pasti fix. Disitu sportifnya kita sama hak. Faham ya? Zen? Mau muridnya siapa lagi ya? Nafi' bin Azruk. Muridnya siapa? Ibnu Abbas radiyallahu anhu. Murid Ibn Abbas wah. Boleh gak seseorang akhirnya membenarkan semua yang dikatakan Nafi' kenapa? Dia kan muridnya Ibnu Abbas. Tidaklah mengatakan demikian kecuali orang yang emang mau menyesatkan manusia. Wasil bin Ato' mendiri Muta Zillah murid siapa? Hasan al-Basri. Kalau salah salah mau murid siapa lagi? Hasan Basri mungkin rahimahullah. Kalau salah ya kita bilang salah jangan muridnya. Gak ada urusan. Iya gak? Kita hormati ulama kita hormati. Demikian para guru dan para masyarakat. Kita hormati mereka kita hormati. Cuman ada usul dan kaedah hak ini yang jadi pegangan kita. Ketika keliru mereka bertentangan dengan usulnya ini kita mesti ingkari kita ingkari. Kita lepas. Mau murid siapa lagi? Oke? Mau siapa lagi? Sahabat radiyallahu anhu di level para sahabat kita katakan keliru istihadnya keliru radiyallahu anhu Tuh. Level tabiin keliru keliru Said bin Zuber kita bilang keliru keliru banget rahimahullah sampai akhirnya moderat besar terjadi. Berontak. Said bin Zuber Ya? Kita bilang keliru keliru Apalah lagi masyaih kalau misalnya ada diantara masyaih yang yukhalif usul al-hak berselisih atau menentang usul diantara usul kita bilang itu syekh salah gak ada urusan kita tinggalin loyalitas kita buat usul hak ini bukan buat orang mau guru kita lagi gak ada urusan jadi kebenaran patokannya itu pada kaedah kebenaran yang datang dari nas-nas dan dari kaedah-kaedah yang datang dari selfless bukan pada individ individunya atau muridnya atau gurunya gak ada urusan ya ini orang gak punya guru dia benar ya dia benar karena gak orang punya guru nih guru dia salah ya dia salah mau murid siapa lagi gurunya lagi kalau salah ya kita salahin gak ada urusan ya gak ada urusan sejak kapan kaedah kebenaran adalah dilihat dia siapa generasi siapa atau dia murid siapa sejak kapan itu jadi kaedah kebenaran sejak kapan tidaklah mengatakan demikian kecuali orang-orang kayaknya gak perlu dalil deh maksudnya gak perlu fatwa ulama untuk hal tersebut ya itu cuma perlu akal selim dan fitrah yang selima nah penyakit setiap zaman ada aja yang kayak gini nih ngotot kepada untuk ngikutin individu individu padahal kebenaran telah dikenal dikenalnya mengutamakan individu daripada kaedah kebenaran daripada kola Allah dan kola Rasul ini yang Ibnu Abbas greget sampai marah ketika masalah haji mut'ah itu tamatuk haji tamatuk itu sampai Abu Bakar Ibnu Abbas berkata Rasul bilang begini dibantah katanya Abu Bakar sama Umar begini kok dulu begitu marah dan dia berkata hampir kalian dihujani batu dari langit aku katakan pada kalian Rasul bersabda takulun Abu Bakar kok bisa bantah pakai kata Abu Bakar kata Umar apakah Ibnu Abbas menentang Abu Bakar dan Umar enggak dia menghormati cuman lu salah menempatkan Abu Bakar dan Umar faham gak sama kayak Imam Ahmad bilang Rahimahullah menghadapi yang taklit taklit gak jelas begini taklit gak ilmiah pada zamannya aku ini takjub melihat sebuah kaum dia faham Isnad Isnad itu metodologi hadis oke dia tahu mana tapi ngotot ngikut Sofian saurimu apa-apa katanya udah belajar tapi kok apa-apa Sufian penyakit ini penyakit yang ada tiap zaman sayangnya oke sehingga burem seseorang dan tetap buta dari kebenaran karena pengikutin seorang tokoh yang dia yang ditokohkan atau dia murid tokoh yang besar ngotot aja ikut dia padahal udah jelas dia menghilati hak yang ada penyakit ini penyakit tiap zaman ada emang ujian ya sebagian kaum memang kodarullah diberikan kapasitas intelligence yang lemah kodarullah oke gak bisa melihatnya kapasitas otak yang gak cukup untuk mengikuti dinamika zaman dan apalah lagi menghadapi fitnah syubat dan syahwat yang ada pada zaman jadi siapapun mau murid siapapun salah salah udah gak ada urusan demikian kita positioning para masyayih kita hormati mereka kita hormati tapi apakah mereka menjadi patokan kebenaran sehingga murid-muridnya juga menjadi patokan kebenaran kagak enak aja yang kemarin ditangkep polisi ternyata think tanknya ji murid siapa itu murid jahat rahimahullah yang sekarang menyerukan untuk mendoakan keburukan kepada penguasa bilang sama kita penguasa ini semua kazab murid siapa itu katanya terus kita benerin karena murid siapa ini gak ada kebenaran bukan pada siapa gurumu faham ini orang sportif itu namanya epi zombie sunnah berpegang teguh sama sunnah gak peduli dengan begini-beginian gak burem dengan nilai-nilai demikian pengang teguh jangan goyang jangan burem karena dia kan murid fulan atau dia kan belajarnya berada di genera dia kan hidup di zaman generasi fulan gak ada urusan pegang teguh sama sunnah sama haknya jangan goyang jangan lepas apapun yang terjadi itu berpegang teguh sama sunnah sama hak itu begitu gak burem dengan syubhat-syubhat demikian dapet ya itu kira-kira kita memposisikan para tabi'in para tabi'un tabi'in dan juga para masyayif kita tabi'in dan tabi'un tabi'in kaum yang kita hormati ya rahimahumullah dan yang menjadi maksum pada mereka adalah apa yang mereka sepah sepakati seperti mana apa yang disepakati generasi sebelumnya ada pun perkara-perkara istihadiah yang datang dari mereka maka kita lihat pendapat-pendapat mereka insyaallah kebenaran gak keluar dari antara mereka oke nah kemudian perkara-perkara yang belum pernah terjadi pada zaman mereka kita sikapi sekarang dengan kaedah-kaedah yang kita wariskan dari mereka ya dengan kaedah-kaedah yang diwariskan dari para salafus salih dan dari para imam-imam yang mewariskan ilmu para salafus salih begitu udah jadi either way dalam kasus manapun kita gak keluar dari bimbingan para salafus salih itu salafi kaum yang taklitnya kepada kaedah hak bukan kepada makhluk ya yang diwariskan yang diwariskan